Pasca Idul Fitri 1445 Hijriah, harga bawang merah di Pasar Lipat Kajang Manggar Belitung Timur mengalami kenaikan hingga 100 persen. Sebelum Lebaran 2024, harga bawang merah sekitar 50 ribu rupiah. Namun hari ini, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024, harga bawang merah sudah menembus 100 ribu rupiah per kilogram. Pemilik agen Sembako Bank Heri, Heri, mengatakan, yang meroket itu harga bawang merah brebes. Sedangkan bawang merah batu berada di harga 80 ribu rupiah. Lalu bawang putih harga sekarang 50 ribu rupiah dan bawang bombay 45 ribu rupiah per kilogram, sebutnya Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Menurutnya, harga bawang merah meroket ini disebabkan oleh para petani di Pulau Jawa yang gagal panen. Bersamaan dengan itu, permintaan pasar untuk bawang merah meningkat sehingga harganya naik. Memang dari sananya yang naik, di Pulau Jawa banjir banyak yang gagal panen. Itulah susahnya kalau kita di Pulau ini posisinya kita di sini banyak ngirim. Ada yang nanam sendiri di sini, tetapi kurang bagus tanahnya, jadi tetap beda dengan bawang dari Jawa, tutur Heri. Dia hanya bisa menunggu para petani panen lagi bawang merah agar harganya bisa turun. Kemudian, untuk harga bumbu dapur lainnya seperti cabai keriting dan cabai rawit, masih terbilang normal, yakni bertengger di harga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Seorang warga manggar, Diana, mengaku lebih memilih membeli cabai dengan jumlah sedikit sesuai kebutuhan di rumahnya. Lagi mahal bang, beli dikit-dikit aja. Cabai kecil dan keriting tadi beli 10 ribu rupiah, sama juga dengan bawang merah hanya beli satu ons sesuai kebutuhan aja, kata Diana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.